Selamat bergabung di channel Wito Kodo Iju dengan deskripsi seputar seni dan budaya Indonesia Kali ini saya akan berbagi pada anda sekalian apa itu kayu dadap serep Bila mana pada video yang sebelumnya saya membahas kayu dadap cangkring Dan kali ini adalah kayu dadap serep Ada pun mengenai kayu dadap serep Sebagaimana anda lihat di depan gambar ini adalah daun dari pohon dadap serep Dan apabila mana video ini bermanfaat bagi anda Silahkan anda subscribe dan berikan like, komentar Dan bagikan video ini ke teman-teman anda Baik pada kali ini langsung ke materi pembicaraan Pohon dadap serep selain kayunya juga bagus dipakai untuk bahan bikin barungan dan topeng Daunnya seringkali dipakai orang untuk mengubati sakit panas Biasanya daun ini ditumbuk dan dipupukkan pada pusar dan juga ubun-ubun Entah itu bagaimana keasiatnya Yang jelas orang-orang terdahulu sering memakai daun dadap serep ini Untuk meredamkan panas dan demam Kali ini saya ajak anda untuk mengenali apa yang disebut dengan kayu dadap serep Kayu dadap serep pada batangnya tidak ada duri Sebagai mana yang anda lihat pada video ini Kayu dadap serep yang berukuran berdiameter kurang lebih 35 cm Dan ini sedang bila mana untuk dipakai bahan barungan jaranan atau kuda lumping Jadi perbedaannya antara dadap serep dan dadap cangkring Kalau dadap cangkring pada pohonnya dan dahannya ada duri Tapi bila mana dadap serep pada daun atau dahan Pohonnya tidak ada duri Anda perhatikan Biasanya pohon ini Maksud saya biasanya pohon ini hidup di pagar-pagar perbatasan tanah Yang biasanya kurang begitu diperhatikan oleh pemiliknya Karena hanya orang-orang tertentulah yang tahu kegunaan dari kayu dadap serep Jadi kegunaan utamanya adalah dibikin bahan barungan Atau bahan topeng Yang hampir mirip dengan dadap cangkring Kiranya mengenai penjelasan tentang dadap serep Sampai disini Dan silahkan anda subscribe dan like Bila mana video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video-video saya yang selanjutnya